Dep kolektor tersebut hendak membawa motor driver Ojol itu dengan memaksa. Namun aksinya gagal lantaran dihalangi oleh penumpang Ojol Maksim itu. Dep kolektor tersebut mengaku dari salah satu leasing di kota Palembang. Terlihat dep kolektor tersebut menyetop paksa driver Maksim secara paksa. Bahkan, dua dep kolektor yang mengendarai motor itu hendak membawa motor milik driver Ojol. Dua pria itu terlihat mendesak sang driver. Namun beruntung, aksi keduanya digagalkan oleh penumpang driver Ojol. Aksi tersebut direkam kemudian diunggah melalui media sosial hingga viral. Untuk diketahui sebagai edukasi, jika menemukan dep kolektor yang menyetop di jalan, jangan pernah memberi kendaraan maupun surat-surat dan identitas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!